Cersil kisah tiga negara jilid dua. Pada musim panas tahun ke-6 sejak pemberontakan jubah kuning dimulai, Kaisar Ling sakit parah dia memanggil Hijin untuk datang ke istana dan mengatur masa depan kerajaan Hijin berasal dari keluarga sederhana yang pekerjaannya adalah tukang daging, tetapi adik perempuannya adalah selir Kaisar dan melahirkan putra bagi Kaisar bernama Liubian. Dan setelah itu dia menjadi Permaisuri He, dan Hijin menjadi wali putra mahkota. Kaisar juga mempunyai seorang selir yang cantik bernama Lady Wong Ik juga memberikan seorang putra bagi Kaisar bernama Liuk Sian. Permaisuri He meracuni Lady Wong karena cemburu dan Liuk San diurus oleh Ibu Suri Dang yang merupakan ibu dari Kaisar Ling. Ibu Suri Dang merupakan istri dari Liuk Chang, penguasa Jiedu. Karena Kaisar sebelumnya, Kaisar Hwan tidak mempunyai keturunan laki-laki. Maka dia mengadopsi anak Liuk Chang menjadi pewaris tahtanya. Empror Ling membawa serta ibunya masuk istana untuk tinggal bersama dan memberikan gelar Ibu Suri. Ibu Suri Dang selalu menbujuk putranya agar menunjuk Liuk Sian sebagai putra mahkota dan memang Kaisar sangat menyukai anak itu dan ingin melakukan seperti apa yang ibunya minta. Ketika hari, harinya hampir berakhir, salah satu dari Kasim Jian Suo berkata jika Liuk Sian yang akan menggantikan, Hijin harus disingkirkan untuk mencegah bencana di kemudian hari. Kaisar juga melihat hal ini dan karena itu memerintahkan Hijin menhadap. Tetapi di depan gerbang istana, Hijin diperingatkan oleh Komandan Pasukan Penjaga Istana Pan YIN yang berkata ini pasti jebakan Jian Suo untuk menyingkirkanmu. Hijin mendengar hal itu langsung pulang ke kediamannya dan memanggil pejabat dan menteri yang berada di pihaknya dan mereka menyusun rencana bagaimana menyingkirkan Kasim, Kasim Istana itu. Dalam rapat ini tiba-tiba seorang berkata menentang rencana tersebut pengaruh dari Kasim itu telah ada sejan 1,5 abad yang lalu pada masa pemerintahan Kaisar Chong dan ZHI. Hal itu telah menyebar seperti rumput di semua arah bagaimana kita berharap dapat menghancurkan mereka dan di atas semua itu hal ini harus dirahasiakan atau kita semua akan mati terbunuh. Hijin melihat orang itu dan ternyata orang itu adalah Komandan Militer Pasukan Reguler Chow Chow. Hijin sangat marah pada ucapan Chow Chow dan berkata apa yang orang dengan jabatan rendah seperti kau ketahui tentang jalannya pemerintahan. Dan dalam kekacauan PAN YIN datang dan berkata Kaisar telah mangkat, Kasim-Kasim itu telah memutuskan untuk merahasiakan kematian itu dan sedang membuat titah palsu agar wali negara harus datang ke istana untuk mendiskusikan masalah suksesi. Sementara itu mereka telah memutuskan pangeran ksian yang akan menjadi Kaisar. Dan setelah PAN YIN selesai berbicara, titah Kaisar pun tiba. Sekarang masalah penerus Kaisar lebih penting kata Chow Chow. Urusan membasmi pengkhianat akan kita bahasa nanti. Siapa yang berani mengikutiku mendukung pangeran biantanya Hijin? Tiba-tiba muncul seorang yang maju ke depan dan berkata berikan aku 5.000 pasukan veteran dan aku akan menyerang istana, menyelamatkan pewaris tahta, membunuh para Kasim dan membersihkan pemerintahan dan kedamaian akan muncul kembali di Kekaisaran ini. Orang yang berkata itu adalah Yuan Shao, anak dari bekas menteri dalam negeri Yuan Feng dan keponakan dari komandan pasukan penjaga Kekaisaran Yuan Wei. Yuan Shao memiliki jabatan komandan pasukan Kekaisaran. Hijin mengumpulkan 5.000 pasukannya Yuan Shao memakai pakaian perangnya dan mengambil komando Hijin didukung oleh Yang, Ksun Yu, Zheng Tai dan lebih dari tiga nol menteri lainnya dan pejabat tinggi berangkat menuju istana di dalam maula istana utama. Peti mati Kaisar ditaruh di depan altar dan mereka menaruh Liu Bian di Singa Sana Naga setelah upacara selesai dan semua telah menunduk pada Kaisar yang baru, Yuan Shao pergi untuk menahan Kasim Jian Suo. Jian Suo pergi bersembunyi di taman istana dengan ketakutan dia bersembunyi di balik semak, semak dan akhirnya ketauan akhirnya Jian Suo dibunuh oleh Guo Sheng dan seluruh pasukannya menyerah. Yuan Shao berkata kelompok mereka sekarang sudah terpecah-pecah ini adalah kesempatan kita untuk membunuh semua Kasim, Kasim itu. Tetapi Zheng Rang dan Kasim, Kasim utama istana yang mengetahui bahaya itu segera mencari perlindungan di tempat permaisuri. Mereka berkata yang bersalah membuat rencana untuk melukai kakakmu adalah Jian Suo, hanya dialah yang harusnya dihukum dan bukan yang lainnya sekarang wali negara dengan saran Yuan Shao berusaha membunuh kami semua. Semua kami meminta belas kasihanmu, yang mulia. Jangan takut, kata permaisuri Hi, yang anaknya baru saja menjadi kaisar, aku akan melindungi kalian semua. Dia mengiring utusan kepada kakaknya, isinya kau dan aku berasal dari orang rendahan dan kita berhutang pada para Kasim itu. Jian Suo sekarang telah mati dan apakah kau perlu membunuh semua Kasim itu atas dasar saran Yuan Shao? Dan Hi Jin menuruti saran itu dian menjelaskan pada kelompoknya orang jahat sebenarnya telah kita bunuh, Jian Suo telah mati dan seluruh keluarganya akan dikenai hukuman tapi kita tidak perlu membunuh seluruh Kasim dan melukai mereka. Bunuh mereka, akar dan rantingnya teriak Yuan Shao, atau mereka akan menghancurkanmu, aku telah memutuskan, kata Hi Jin jangan katakan apa-apa lagi. Dalam beberapa hari Hi Jin mengangkat dirinya menjadi Perdana Menteri dan para teman, tamannya diangkat sebagai pejabat tinggi. Ibu Suri Dang memanggil Zeng Rang dan kelompoknya dalam suatu rapat. Kata Ibu Suri, itu adalah aku yang pertama kali membawa permaisuri Hi ke hadapan kaisar. Sekarang anaknya menajadi kaisar dan seluruh pejabat tinggi adalah teman-temannya. Kekuasaannya begitu besar, apakah ik dapat kita lakukan? Zeng Rang membalas, yang mulia harus mengatur negara dari balik tirai, lalu berusaha menjadikan pengeran Liu Xian sebagai kaisar. Berikanlah kakak mutpaman kaisar Dang Chong jabatan yang tinggi dan tempat kalah dia pada posisi militer, saya rasa itu akan berhasil. Ibu Suri Dang setuju, keesokan hari dia mengadakan rapat dan mengeluarkan titah. Dia mengangkat Liu Xian sebagai pangeran Chen Liu dan Dang Chong sebagai jenderal pasukan koda terbang dan dia memberikan kekuasaan kepada para kasim untuk turut serta dalam masalah negara. Ketika Permai Suri Hi mendengar hal ini, dia menyiapkan jamuan pesta di mana dia mengundang Ibu Suri Dang. Di tengah, tengah pesta ketika semua sedang asiknya meminum arak dan anggur, Permai Suri Hi berdiri dan menawarkan minuman pada Ibu Suri Dang. Saya berkata adalah tidak pas jika kami berdua harus turut campur di dalam masalah negara. Pada awal mula dinasti Han ketika Permai Suri Lu turut campur dalam masalah negara, seluruh keluarganya dihukum mati. Kita harus tetap diam dan tinggal dalam istana masing-masing dan biarkan urusan negara diurus oleh pejabat pemerintahan itu akan baik bagi negara, dan aku percaya bahwa kau akan melakukan itu. Tapi Ibu Suri Dang marah dan berkata kau meracuni Lady Wong karena kecemburuanmu sekarang berdasarkan fakta bahwa putramu duduk sebagai kaisar dan kakakmu berkuasa. Kau berkata seperti ini aku akan memerintahkan agar kakakmu dipenggal dan itu sama mudahnya seperti aku membalikan telapak tanganku. Permai Suri Hi juga naik pitam dan berkata aku berusaha berbaik hati denganmu dan mengapa kau mengucapkan kata, kata kasar itu. Kau wanita rendahan yang lahir dari keluarga tukan daging, apa yang kau tahu mengenai pemerintahan Hardik Ibu Suri Dang? Para kasim membujuk wanita-wanita itu untuk berhenti tetapi malam harinya Permai Suri Hi memanggil kakaknya untuk menghadap ke istana dan menceritakan apa yang telah terjadi. Hijin akhirnya mengumpulkan para pejabat istana dan meminta pendapat mereka keesokan paginya sebuah titah dikeluarkan Ibu Suri Dang. Sebagai ibu angkat dari Liu Xian, pangeran dari Chan Liu, adalah seorang pangeran daerah maka dengan itu tidak dapat tinggal di istana dan harus segera meninggalkan istana dan dikembalikan ke daerah asalnya di Provinsi Hijian. Dan ketika mereka sedang mengiring utusan untuk menyingkirkan Ibu Suri Dang, pasukan sedang disiapkan di tempat kediaman Paman Kaisar Dang Chang. Mereka mengambil tanda penugasannya dan dia mengetahui bahwa ini adalah akhir hidupnya maka melakukan bunuh diri. Kasim Zeng Rang dan Duan Gui yang mengetahui akan kehilangan pelindungnya segera mengirimkan hadiah yang besar kepada adik Hijin yang bernama Himyao dan kepada ibunya Lady Woo Yang dan itu membuat mereka mendapatkan perlindungan. Pada bulan ke-6 tahun itu, utusan rahasia Hijin meracuni Permai Suri Dang di kediamannya tubuhnya dibawa kembali ke ibu kota dan dimakamkan. Dimakan kerajaan Hijin berpura-pura sakit dan tidak menghadiri pemakaman itu. Yuan Shao suatu hari pergi menemui Hijin dan berkata kedua Kasim itu, Zeng Rang dan Duan Gui telah menyebarkan laporan di luaran bahwa kau lah yang telah menyebabkan kematian ibu Suri Dang dan kau ingin mengincar kursi kekaisaran ini adalah alasanmu agar kau dapat menghancurkan mereka. Jika jangan berikan ampun kali ini atau kau akan seperti D.O. Wu dan Cain Fan, yang dalam pemerintahan sebelumnya gagal karena rencanamu tidak dirahasiakan dengan baik. Sekarang kau dan adikmu mempunyai banyak pejabat dan jenderal di belakang kalian, jadi menghancurkan Kasim. Kasim itu hanyalah perkara mudah saja ini adalah jalan dari langit, jangan disiasiakan. Tetapi Hijin membalas biar aku pikir, pikir dulu. Pelayan Hijin yang mendengar pembicaraan itu segera memberitahukan pada para Kasim yang akhirnya mengirim hadiah lagi pada Himiau. Himiau akhirnya berbicara pada kakaknya Permaisuri dan berkata Jenderal Yuan Sao adalah penopang utama kaisar yang baru tapi dia tidak dapat bertindak berbelas kasih dan hanya memikirkan pembantaian, kalau dia membunuh para Kasim tanpa sebab maka akan terhadi kekacauan. Tak lama setelah itu Hijin masuk dan mengatakan pada Permaisurihi rencananya untuk memusnahkan para Kasim. Permaisurihi tidak setuju dan berkata para Kasim itu adalah telah melayani kaisar terdahulu dengan baik, untuk membunuh mereka setelah kematian kaisar terdahulu akan tampak seperti tidak menghormati dinasti. Dan ketika Hijin sedang berpikir Yuan Sao datang dan menghampiri. Jadi bagaimana dengan rencana itu kata Yuan Sao ketika bertemu dengan Hijin? Adikku tidak mau mengizinkan, apa yang dapat kita lakukan? Panggilah tentara dan bunuh mereka semua, ini adalah keharusan tidak usah pikirkan hijin dari adikmu. Itu adalah akh rencana yang bagus kata Hijin dan dia mengirimkan perintah kepada semua pasukan yang ada di sekitar ibu kota untuk masuk ke dalam ibu kota. Tetapi Menteri Shane Lin keberatan jangan, jangan bertindak gegabah petpatah mengatakan untuk menutup metu dan menangkap burung adalah sebuah tindakan bodoh. Jika dalam masalah kecil saja kau tidak dapat mengendalikan emosimu bagaimana dalam masalah, masalah besar sekarang karena kebajikan kaisar dan pasukan yang telah kau pegang, kau ini seperti naga dan harimau kau boleh melakukan semua hal sesukamu untuk menggunakan semua kekuatan ini. Ini melawan para kasim itu sama seperti memanggil petir hanya untuk menghanguskan sepotong kain memanggil tentara dengan jumlah sekian besar masuk ke ibu kota dan memanggil jenderal serta pemimpin, pemimpin yang begitu banyak masing. Masing dengan rencana dan ambisinya sendiri, sendiri itu sama seperti mengarahkan senjata pada diri sendiri, untuk menempatkan diri kita pada kekuasaan orang lain itu tidak akan mendapatkan hasil apa, apa kecuali kehancuran diri sendiri. Ini adalah pandangan dari seorang kutu buku kata Hee Jin dengan tersenyum. Kemudian salah satu dari orang, orangnya Hee Jin menepuk tangannya dan tertawa seraya berkata memecahkan masalah ini semudah membalikan telapak tangan, Mengapa kita terlalu banyak berbicara? Yang berbicara itu adalah Khao Chau. Lisu memperdaya lubu. Apa yang dikatakan Khao Chau adalah ini para kasim telah ada sejak lama, yang menyebabkan kehancuran sebenarnya adalah pengaruh para kasim yang seharusnya tidak terjadi jika Kaisar tidak lemah dan lebih. Memfavoritkan mereka mengapa harus memanggil seluruh pasukan kalau hanya dengan menangkap kepala dapat menahan seluruh badan, setiap keinginan untuk membunuh mereka semua akan cepat ketahuan dan rencana akan gagal. Lalu Khao Chau, apakah kamu mempunyai rencana untuk dirimu sendiri setelah itu kata Hee Jin dengan ketus? Khao Chau meninggalkan pertemuan itu dan berkomentar yang menyebabkan dunia berada dalam kekacauan adalah Hee Jin. Hee Jin kemudian mengirimkan surat rahasia kepada beberapa markas tentara salah satunya adalah pada Dang Zhuo. Dang Zhuo yang telah gagal dalam menumpas pemberontakan jubah kuning sebenarnya harus dihukum tetapi karena dia telah menyogok 10 kasim utama istana untuk melindunginya maka bukannya dihukum dia mendapatkan posisi sebagai jenderal utama penjaga garis depan lalu menjadi penguasa Auxiang dan menjadi penguasa seluruh daerah Xizhou dan terakhir menjadi Panglima Besar Pemimpin 200.000 Tentara Kaisar tetapi Dang Zhuo memiliki hati pengkhianat dan tidak setia jadi ketika dia menerima perintah untuk datang ke ibu kota dia sangat bergembira dan langsung mempersiapkan pasukannya untuk berangkat dia meninggalkan menantunya Niefu untuk menjaga markas pasukan dan mengurus wilayah Xizhou Dang Zhuo membawa 200.000 Tentara utamanya bergerak menuju ibu kota Luoyang bersama dengan dia Dang Zhuo juga membawa empat jenderal utamanya yaitu Li Jue, Guo Xi, Zhang Ji dan Fan Chou Penasehat Dang Zhuo dan juga menantunya, Liru berkata walaupun pemanggilan secara formal telah diterima tetapi terlalu banyak kejanggalan dalam hal ini akan lebih bijak bila kita juga mengirimkan surat untuk menjawab panggilan ini terlebih dahulu dan menjelaskan keadaan kita sebelum kita memasuki ibu kota Dang Zhuo setuju dan menulis surat seperti ini hamba Mudang Zhuo mengetahui bahwa pemberontakan yang terus-menerus terjadi disebabkan oleh Zeng Rang dan para Kasim Istana sekarang saatnya untuk kita memotong luka yang walaupun sakit tetapi harus dilakukan akan lebih baik begitu daripada kita membiarkan kejahatan menjadi jadi hamba telah berani membawa pasukan menuju ibu kota dan dengan seizin yang mulia maka saya berharap Zeng Rang dan Kasim lainnya akan dapat disinkirkan demi kedamaian dan kelangsungan dinasti dan seluruh kekaisaran Hee Jin membaca surat itu dan menunjukkannya pada seluruh pendukungnya lalu berkatalah Menteri Zeng Tai, seekor binatang liar telah datang, dia akan memakan semua manusia Lu Zhi juga berkata lama aku mengenal orang ini walaupun tampak seperti orang tidak bersalah tetapi hatinya seperti serigala membiarkan ia masuk berarti membawa bencana hentikan dia dan jangan biarkan dia masuk dan ini akan menghentikan bencana Hee Jin ragu-ragu dan akhirnya menolak usul itu Zeng Tai dan Lu Zhi akhirnya mengundurkan diri dan meletakkan jabatan mereka dan hal ini juga diikuti lebih dari satu dua menteri negara lainnya Hee Jin tetap tidak peduli dan tetap menyambut Dang Zuo dengan hangat yang sedang berkemah di dekat danau Seng Chi di luar tembok ibu kota Zeng Rang dan para Kasim tahu bahwa manuver pasukan ini ditujukan untuk mereka ini adalah rencana Hee Jin, kalau kita tidak menyerang duluan maka kita pasti semua akan mati akhirnya mereka menyembunyikan sekitar 50 orang yang dipersenjatai di luar gerbang istana di mana tempat Permaisuri tinggal, kemudian mereka masuk untuk menemui Permaisuri kata mereka Jenderal Dang telah membawa pasukannya ke ibu kota untuk menghancurkan kami kami mohon padamu, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami pergilah untuk menemuinya dan akuilah kesalahanmu, kata Permaisuri kalau kami melakukan itu maka dia akan mencincang kami lebih baik mintalah kakak yang mulia untuk datang menemuimu dan perintahkan dia untuk menghentikan Jenderal Dang jika dia tidak mau kami akan mati di hadapanmu Permaisuri Hi mengeluarkan titah untuk memanggil kakaknya Hee Jin sedang akan pergi menemui Permaisuri ketika Menteri Chien Lin menyarankan agar dia jangan pergi para Kasim pasti mempunyai rencana yang jahat terhadap dirimu tetapi Hee Jin menyatakan bahwa titah ini adalah datang dari Permaisuri dan tidak mungkin terjadi apa-apa di istana Permaisuri Rencana kita sudah terbuka, kata Yuan Shao, tetapi tetap saja kau boleh pergi apabila kau siap bertempur kita cari para Kasim terlebih dahulu, kata Chao Chao Orang-orang bodoh kata Hee Jin, apa yang dapat mereka lakukan terhadap orang yang mempunyai kuasa seluruh kekaisaran di dalam tangannya kalau kau tetap pergi kami akan ikut denganmu, untuk berjaga-jaga, kata Yuan Shao lalu Chao Chao dan Yuan Shao masing-masing memilih 500 orang terbaik mereka dan memerintahkan Yuan Su saudara dari Yuan Shao sebagai komandan untuk berjaga-jaga di luar istana Permaisuri sementara Chao Chao dan Yuan Shao bersenjatakan pedang ikut masuk ke dalam istana ketika Hee Jin sudah memasuki kediaman Permaisuri tiba-tiba pejabat di situ menahannya dan berkata perintahnya adalah untuk mengijankan hanya wali negara dan tidak yang lainnya jadi Chao Chao dan Yuan Shao menunggu di luar Hee Jin masuk sendiri di gerbang pintu kediaman Permaisuri yang disebut gerbang kebijakan dia bertemu dengan Zeng Rang dan Duang Gui dan pengikut-pengikut mereka langsung mengetung Hee Jin dan hijin langsung waspada atas keadaan ini lalu Zeng Rang dengan bersuara keras berkata apa kesalahan yang dilakukan oleh Ibu Suri Dang sehingga kau harus membunuhnya dan ketika dia dikuburkan, siapakah yang pura-pura sakit dan tidak datang kami mengangkat kau dan kerabatmu dari keluarga rendahan hingga bisa mendapatkan semua kekayaan dan kehormatan dan inikah balasanmu kamu mau membunuh kami semua kamu menyebut kami adalah manusia kotor dan sampah siapakah yang akan membersihkan? Hee Jin menjadi panik dan mencoba melarikan diri tetapi semua gerbang telah dikunci para kasim itu mendekati Hee Jin dan pembunuh yang telah disiapkan akhirnya muncul dan memenggal Hee Jin akhirnya Hee Jin mati, Yuan Shao dan Cao Cao menunggu sangat lama akhirnya mereka tidak sabar lagi dan berteriak kereta telah menunggu, General Hee Jin sebagai balasan dari dalam tembok dilemparkan kepala Hee Jin dan titah dikeluarkan Hee Jin telah bersalah melakukan pengkhianatan dan oleh sebab itu telah dihukum mati tetapi semua pengikutnya dimaafkan Yuan Shao berteriak para kasim telah membunuh Perdana Menteri marilah mereka yang akan memusnahkan kejahatan mengikuti aku lalu salah seorang General Hee Jin, Wu Kuang membakar pintu gerbang yang terbuat dari kayu Yuan Su sebagai kepala pasukan langsung menerjang masuk istana dan membunuh semua kasim yang ditemuinya tidak peduli umur atau jabatan Yuan Shao dan Cao Cao lari masuk ke dalam istana Permaisuri empat dari kasim-kasim itu, Zhao Zong, Cheng Kuang, Xia Yun dan Guo Seng melarikan diri tetapi mereka berhasil ditangkap dan dibunuh dengan tubuhnya di Ching Chang sampai habis empat orang kasim utama Zhang Rang, Duan Gui, Cao Jie dan Hao Ulan dipimpin oleh Zhang Rang yang membawa pergi Permaisuri Hi, Kaisar Dian dan Pangeran Xian menuju istana utara Lu Zhi yang telah mengundurkan diri ada di rumah tetapi setelah mendengar revolusi ini langsung mengenakan pakaian perangnya dan mengambil tombaknya dan pergi bertempur dia melihat kasim Duwi Gui membawa Permaisuri lalu Lu Zhi berkata kau pemberontak? beraninya kau menculik Permaisuri? tanda petik, kasim itu melepaskan tangannya dari Permaisuri dan kabur akhirnya Lu Zhi membawa Permaisuri ke tempat yang aman General Wu Kuang menerjang masuk ke dalam salah satu ruangan di istana Permaisuri dan menemukan himia ODGN pedang di tangan kau juga adalah salah satu perencana untuk membunuh kakakmu sendiri teriak Wu Kuang kau akan mati seperti yang lainnya mari kita bunuh si perencana yang membunuh kakaknya sendiri teriak yang lainnya Kim Yao melihat sekelilingnya, akhirnya musuhnya membunuhnya dan tubuhnya terpotong menjadi bagian kecil-kecil Yuan Su memerintahkan untuk mencari seluruh keluarga dan bawahan para kasim-kasim itu tanpa menyisakan satu orang pun semua pria yang tidak memiliki janggut dibunuh tanpa ampun Kau Chau dan pasukannya berusaha memadamkan api dia memerintahkan pasukan lainnya untuk mencari Zeng Rang dan menyelamatkan Kaisar dan Pangeran sementara itu Zeng Rang dan Duan Gui telah membawa pergi Kaisar dan Pangeran Ksian mereka tidak berhenti sampai ketika mereka mencapai Bukit Baimang ketika itu malam telah tiba dan mereka berhenti sebentar tetapi tiba-tiba di belakang mereka terdengan suara prajurit datang pimpinan prajurit itu bernama Minggong dan berteriak pengkhianat berhenti Bagian 7 Zeng Rang melihat bahwa dirinya telah terkepung meloncat ke dalam sungai untuk melarikan diri tetapi akhirnya tenggelam Kedua anak kecil itu, Kaisar Dian berusia 1-2 THN sedangkan Pangeran Ksian berusia 10 THN yang kebingungan dan takut tidak berani menangis ataupun bersuara mereka merangkat di dalam rerumputan tinggi sepanjang sungai dan bersembunyi tentara berpencar ke segala arah untuk mencari mereka mereka mencarinya sampai tengah malam bergetar karena kedinginan dan kelaparan kedua anak itu akhirnya terbaring di rerumputan dan mereka saling menangis satu sama lainnya dengan berpelukan karena merasa bahwa hidup mereka akan berakhir ini bukanlah tempat untuk berhenti kata Pangeran Ksian kita mesti mencari jalan keluar akhirnya kedua bocah kecil itu merangkat kembali di sepanjang sungai dan karena gelap mereka tidak dapat melihat apapun juga di kejauhan mereka tidak dapat melihat jalan karena gelap tetapi tiba-tiba di hadapan mereka kunang-kunang berterbangan menyinari jalan di depan mereka sehingga mereka dapat melihatnya langit membantu kita kata Pangeran Ksian mereka mengikuti jalan yang ada kunang-kunangnya dan akhirnya mereka sampai di jalan besar mereka terus berjalan sampai kaki mereka sangat sakit sehingga tidak dapat melanjutkan ketika melihat ada tumpukan jerami di pinggir jalan mereka menggunakannya untuk berbaring jerami ini adalah milik keluarga petani yang ada di daerah itu pada malam itu petani itu ketika tidur dia bermimpi bahwa ada dua matahari berwarna merah yang jatuh di belakang rumahnya karena itu petani itu bangun dan dia mencoba melihat ke belakang rumahnya dan ditumpukan jerami itu dia melihat dua anak kecil sedang terbaring di sana dari keluarga manakah kamu berasalah anak kecil tanya si petani Kaisar Bian terlalu takut untuk menjawab tetapi Pangeran Ksian berkata dia adalah Kaisar sedang ada revolusi di istana Kaisar dan kami melarikan diri aku adalah adiknya Pangeran Ksian petani itu bersujud dan berkata aku adalah Suili dan Kakaku Suiei adalah bekas menteri dalam negeri Kakaku sangat membenci tindakan para Kasim dan karena itu mengundukkan diri dan bersembunyi di sini kedua anak itu dibawa masuk ke dalam rumah petani itu dan petani itu melayaninya dengan penuh hormat ketika itu Minggong berhasil menangkap Duan Gui Minggong bertanya di manakah Kaisar? dia menghilang aku tak tahu di mana dia Minggong langsung membunuh Duan Gui dan memenggal kepalanya serta menggantung kepalanya di atas tombak dia memerintahkan pasukannya terus mencari Kaisar dia pun ikut mencari dia melihat ada rumah pertanian di dekat situ Minggong menghampiri rumah pertanian itu dan bertemu Suili-Suili melihat apa yang ditancap di tombak Minggong bertanya kepada Minggong Minggong lalu menjelaskannya puas dengan jawaban Minggong maka Suili mengantarnya menemui Kaisar pertemuan ini sangat mengharukan sehingga semua mengeluarkan air matanya negara tidak dapat tanpa pemimpun kata Minggong saya harap yang mulia mau kembali ke istana akhirnya Kaisar setuju ikut kembali ke istana tidak sampai satu kilometer mereka berkuda mereka bertemu dengan para pejabat istana lainnya dan beberapa ratus pasukan pejabat pejabat itu adalah Wang Yun Menteri dalam negeri yang Bia O Panglima besar Cunyuk Yong Panglima kiri Zhao Meng Panglima kanan Gauksin Panglima belakang dan Yuang Sao Panglima tengah tangisan harus saat itu membasahi wajah para menteri dan pejabat ketika mereka melihat Kaisar selamat prajurit dikirim untuk memasang kepala Duan Gui di pintu gerbang ibu kota rombongan Kaisar yang sedang menuju istana kemudian bertemu dengan rombongan pasukan besar lainnya para pejabat ketakutan dan Kaisar menjadi gelisah Yuang Sao langsung maju menuju depan dan bertanya siapakah kau kata Yuang Sao dari balik kereta kuda muncullah seorang pemimpin apakah Kaisar bersamamu Kaisar terlalu panik untuk menjawab tetapu Pangeran Ksian maju ke depan dan berkata siapakah kau hamba adalah Dangzuo pelindung kerajaan untuk wilayah Xizhou apakah kamu datang untuk melindungi Kaisar tanya Pangeran Ksian aku datang untuk melindungi jawab Dangzuo jika memang begitu Kaisar ada di sini mengapa kau tidak turun dari kudamu dan berlutut Dangzuo langsung turun dari kudanya dan bersujud Pangeran lalu mempersilahkannya berdiri dari awal sampai akhir Pangeran Ksian dapat membawa dirinya berlaku selayaknya seorang Kaisar oleh sebab itu dalam hatinya Dangzuo sangat terkesan dan muncul keinginan untuk mengantikan Kaisar Bian dengan Pangeran Ksian mereka akhirnya sampai kembali ke istana tetapi ketika mereka sedang berusaha untuk mengendalikan keadaan cap kerajaan, simbol utama Kekaisaran hilang Dangzuo berkemah di depan tembok istana tetapi setiap hari dia selalu terlihat di jalanan dengan pegawal berpakaian baju zirah lengkap ikmengawalnya sehingga rakyat kecil umumnya merasa gelisah dia juga keluar masuk istana dengan senaknya tanpa mengikuti aturan protokoler Panglima Pasukan Baok Xin berkata mengenai kelakuan Dangzuo kepada Yuan Shao orang ini memiliki rencana jahat dan harus segera dienyahkan tidak ada yang dapat kita lakukan sampai pemerintahan lebih kuat kata Yuan Shao dan kemudian Baok Xin melihat menteri dalam negeri Wong Yun dan meminta pendapatnya mari kita bicarakan lain kali jawabnya Baok Xin tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan ibu kota dan pergi ke gunung Taishan Dangzuo mengabungkan pasukan Hijin dan Hihmiyao menjadi bagian dari pasukannya dan secara pribadi dia berkata pada penasehatnya liru mengenai menurunkan Kaisar Yuan dan mengangkat pangeran Xian pemerintahan benar-benar tanpa seorang kepala negara tidak akan ada waktu yang lebih baik lagi untuk melaksanakan rencana ini besok kumpulkan semua pejabat di Taman Wenming dan beritahukan kepada mereka mengenai masalah ini singkirkan semua yang tidak setuju dan seluruh kemuliaan akan menjadi milikmu Dangzuo sangat senang mendengar kata-kata liru jadi keesokan harinya Dangzuo mengadakan perjamuan dan karena pejabat-pejabat banyak yang takut dengan dia maka tidak ada yang berani menolaknya Dangzuo sendiri datang mengendarai kudanya hingga masuk ke dalam taman dan dengan pedang di pinggangnya dia duduk dan mengambil minuman setelah beberapa tegukan, Dangzuo menghentikan musik dan mulai berbicara aku punya suatu untuk ku katakan semua dengarkan semua pengunjung terarah padanya Kaisar adalah penguasa dari segalanya jika dia tidak memiliki harga diri dan bertindak tidak seharusnya maka dia tidak cocok sebagai keturunan Kaisar dia yang sekarang berada di atas tahta adalah Kaisar yang lemah lebih lemah dari Pangeran Ksian yang memiliki kepandaian dan gemar belajar Pangeran Ksian dalam berbagai segi sangat cocok untuk menjadi Kaisar aku ingin menurunkan Kaisar Dian dan mengantinya dengan Pangeran Ksian apa pendapat kalian semua? semua tidak dapat berkata-kata apa keheningan terasa di tempat itu tidak ada yang berani mengutarakan pendapatnya tapi ada satu yang berani dan dia berdiri lalu membanting meja dan berteriak tidak siapakah dirimu sehingga berani mengeluarkan kata-kata seperti itu Kaisar adalah anak dari Kaisar terdahulu dan dia tidak melakukan apapun yang salah kenapa dia harus diganti apakah kau memberontak? yang berbicara adalah Ding Yun, penguasa daerah Bing Zhou Dong Zhuo memandangi Ding Yuan dan berkata bagi mereka yang sejalan dengan ku akan hidup bagi mereka yang tidak maka akan mati Dong Zhuo mengeluarkan pedangnya dan siap melawan Ding Yuan tetapi Liru telah memperhatikan bahwa ada orang yang berbahaya yang berdiri di belakang Ding Yuan yang sekarang sedang memegang tombaknya dan matanya memancarkan kemarahan lalu Liru menyela dan berkata tetapi ini adalah ruang pesta dan urusan negara seharusnya ditinggal di luar masalah ini dapat dibicarakan lagi esok para rekan-rekan yang lainnya juga menyakinkan Ding Yuan untuk segera pergi setelah mereka semua pergi Dong Zhuo berkata apakah yang ku katakan adalah adil dan masuk akal? kau salah, cuan kadalu ZHI Kaisar Teja dari dinasti Sang tidaklah cemerlang karena itu Perdana Menteri YIN mengucilkannya di Aistana Tong untuk belajar sampai dia berubah kemudian hari Pangeran Chang YIN naik tahta dan dalam 27 hari masa pemerintahannya dia melakukan 3000 kesalahan akibat itu Ali Negara Huoguang menyatakan bahwa Pangeran Chang YIN harus turun tahta Kaisar kita yang sekarang masih muda dan dia belum melakukan kesalahan apa apa Anda tuan adalah seorang jenderal perang yang berasal dari perbatasan Anda tidak mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman dalam hal administrasi negara sehingga Anda tidak memiliki kredibilitas seperti YIN dan Huoguang seperti pepatah mengatakan hanya YIN yang dapat menjalankan kary YIN orang lain hanya akan membawa kematian bagi dirinya Dong Zhuo marah dan hampir membunuh Lu ZHI tetapi dua pejabat lainnya langsung menjegahnya Menteri Lu ZHI dihormati semua orang jika dia mati maka akan menimbulkan kejolak kata pejabat kerjaan Chai Yong dan Peng Bu Dong Zhuo kemudian memasukkan pedangnya kembali Bagian 8 Kemudian berkatalah Wang Yun sebuah pertanyaan besar seperti apakah pengantian Kaisar tidaklah pantas diutarakan di pertemuan minum arak seperti ini Marilah kita simpan pertanyaan itu untuk lain kali Maka keluarlah semua tamu-tamunya Dong Zhuo berdiri di depan gerbang memandangi sisa tamunya pergi Dong Zhuo memperhatikan ada seorang yang memegang tombak dan sangat gagah dia bertanya pada liru siapakah dia Itu adalah Lubu, anak-angak Ding Yuan Kamu harus berhati-hati bila bertemu dia tuanku Keesokan harinya Dong Zhuo menerima laporan kalau Ding Yuan telah keluar dari kota dengan tentara kecil dan menantangnya kemudian kedua pasukan saling berhadapan dengan formasi barisan yang rapi Lubu berada di barisan paling depan Dia menggunakan jubah yang dihiasi dengan sulaman bunga Rambutnya di sisi sisir lurus ke belakgan dan dia menggunakan pelindung badan dari baja mengelilingi pinggangnya Adalah ikat pinggang sutra dengan hiasan batu giyok dan dia membawa tombak yang memiliki pisau bulang sabit di kedua ujungnya Ding Yuan kemudian maju ke depan Menderita negara ini ketika dikuasai oleh para kasim Sekarang kau berani berkata mengenai menurunkan kaisar yang bertahta dan menaikan yang lain ini adalah keinginan untuk memerontak Dong Zhuo tidak dapat berkata apa-apa dan Lubu yang sudah sangat ingin bertarung langsung berkuda menuju Dong Zhuo Dong Zhuo mundur dan tentara Ding Yuan mengejarnya Tentara Dong Zhuo berkemas 10 km Jauhnya dari kota di sini Dong Zhuo berdiskusi dengan para bawahannya Lubu ini sangat hebat Kata Dong Zhuo Kalau saja dia berada di pihakku aku dapat menguasai seluruh dunia Lalu majulah seseorang dan berkata Tenganlah tuanku Aku adalah orang sedesa dengannya dan sangat mengenalnya dengan baik Dia sangat kuat dan hebat Tetapi tidak terlalu pintar Dia akan meninggalkan prinsipnya Apabila dia melihat sesuatu yang menguntungkan di depan sana Dengan lidahku ini Aku akan dapat mengajaknya untuk bergabung bersama kita Dong Zhuo sangat senang mendengarnya dan dia melihat siapakah yang berbicara itu Dia adalah Li Su Jenderal Pasukan Macan Kekaisaran Apakah yang akan kau gunakan untuk menariknya Tanya Dong Zhuo Chuan mempunyai sebuah kuda indah Si rambut merah Salah satu yang terbaik yang pernah ada Aku harus mendapatkan ini Dan juga emas serta permata Untuk memenangkan hatinya Lalu aku akan pergi Dan mempengaruhinya Dia pasti akan meninggalkan Ding Yuan Dan mengikuti engkau tuanku Apa menurut pendapat mutanya Dong Zhuo pada Liru Orang tidak dapat mempermasalahkan seekor kuda Untuk memenangkan kekaisaran jawabnya Lalu Dong Zhuo memberikan kuda itu pada Li Su Dan juga seribu on semas Sepuluh ikat mutiara Ikat pinggang bertah takan berlian Dan benda-benda berharga lainnya Ketika Li Su sampai di Kemah Ding Yuan Li Su meminta penjaga memberitahukan pada Lubu Bahwa kawan lamanya datang berkunjung Kemudai Li Su dipersilahkan masuk Saudaraku, bagaimana keadaanmu sejak terakhir kita bertemu Salam Li Su sambil membungku Berapa lama sejak kita berjumpa terakhir kalinya Jawab Lubu Dan dimanakah kau sekarang berada Aku adalah general di pasukan macan kerajaan Ketika aku mendengar bahwa kau adalah pendukung kerajaan Aku langsung merasa senang aku datang Untuk menghadiahkanmu sebuah kuda bagus Ini sangat cocok dengan dirimu Lubu meminta pengawalnya untuk membawa kuda itu Kuda itu berwarna merah seperti warna matahari Senja panjangnya 100 inci, 2,54 meter Dan tingginya 80 inci, 2 meter kuda yang sangat istimewa Lubu sangat menyukai kuda ini Apa yang harus kuberikan untuk mendapatkan kuda ini Apa yang kuharapkan aku menemuimu Karena perasaan yang kuanggap benar balas Li Su Arak dibawakan untuk mereka dan mereka mabuk bersama Kita jarang bertemu Tetap aku kerap bertemu dengan ayahmu itu kata Li Su Kau mabuk kata Lubu Ayahku telah meninggal bertahun yang lalu Bukan, bukan yang itu Aku berbicara mengenai Ding Yuan Pria yang waktu itu Lubu menjawab dia Aku bersama dia Tetapi hanya karena aku tidak dapat melakukan yang lain Kau memiliki talenta lebih dari langit Siapa di dunia ini yang tidak gentar mendengar namamu ketenaran Kekayaan adalah milikmu untuk kau raih dan kau berkata bahwa kau tidak bisa lebih baik dari pda menjadi seorang bawahan Jika aku dapat menemukan tuan untuk kulayani kata Lubu Burung yang pintar akan memilih ranting yang kuat untuk bertengger Pelayan yang bijak akan memilih tuan untuk dilayani Ambilah kesempatan itu ketika hal itu tiba Penyesalan akan datang terlambat jika kau tidak bertindak Sekarang kau berada di pemerintahan Siapakah yang kau kira paling pemberani di antara semuanya? Tanya Lubu Aku membenci semuanya kecuali Dangzwo Dia adalah orang ik memiliki hormat dan seorang terpelajar Dia tahu bagaimana memberikan imbalan dan hukuman Pasti dia adalah orang yang ditakdirkan menjadi orang hebat Lubu berkata aku berharap dapat melayaninya Tetapi tidak ada jalan rasanya Kemudian Lisu mengeluarkan semua barang bawaannya berupa permata dan emas Serta ikat pinggang sutra semuanya diletakkan di hadapan Lubu Apakah artinya ini semua kata Lubu? Suruh pergi dahulu semua pengawal pinta Lisu Dan setelah mereka pergi dia melanjutkan Dangzwo telah lama menghormatimu untuk keberanianmu Dan dia mengirimkan ini semua melalui tanganku Kuda itu juga berasal darinya Tetapi kalau dia menyukaiku Apakah yang dapat ku lakukan untuk membalasnya? Lisu berkata jika orang bodoh macam Aku dapat menjadi jenderal pasukan macam di kekaisaran Entah apa yang bisa dicapai oleh orang sepertimu Maafkan aku, aku tidak dapat menawarkan dia jasa apapun yang dapat ku lakukan Lisu berkata ada satu jasa yang dapat kau lakukan dan sangat mudah Tapi mungkin kau tidak bersedia melakukannya Lubu terdiam cukup lama Kemudian dia berkata aku dapat membunuh Dingyuan dan membawa pasukannya ke sisi Dangzwo Apa pendapatmu? Kalau kamu mau melakukan itu, maka tidak ada jasa yang lebih besar lagi Tetapi hal seperti itu harus cepat dilakukan Dan Lubu berjanji kepada kawannya itu bahwa dia akan melakukan hal itu dan setelahnya akan menemui Dangzwo Lalu lisu berpamitan malam itu Lubu masuk ke tenda Dingyuan dengan membawa pedang dia melihat Dingyuan sedang membaca buku Melihat siapa yang masuk Dingyuan berkata Ada masalah apa? Aku adalah pahlawan pemberani Kata Lubu, jangan pikir aku rela menjadi anakmu Sebagai jawaban Lubu menebas kepala Dingyuan yang langsung jatuh ke lantai Kemudian Lubu memanggil bawahannya dan berkata dia adalah orang yang tidak adil dan aku telah memenggalnya Biarlah mereka yang ingin ikut aku tetap di sini dan yang tidak silakan pergi Kebanyak dari mereka pergi keesokan harinya dengan membawa kepala Dingyuan Lubu pergi menghadap lisu yang mengantarkannya menemui Dangzwo Dangzwo langsung memberikan sambutan yang hangat dan menawarkan arak padanya Kedatanganmu adalah seperti air yang jatuh menbasai rumput yang kering Kata Dangzwo Lubu langsung bersujud pada Dangzwo dan memohon untuk menjadi anak angkatnya Dangzwo memberikan Lubu baju zirah yang terbuat dari emas dan jubah sutra dan mengadakan pesta untuknya Setelah itu kekuasaan Dangzwo meningkat dengan cepat Dia menganugerahkan gelar penguasa daerah dan jabatan jenderal pasukan kiri kepada adiknya Dangmin Dia mengangkat Lubu sebagai penguasa loyang dan jenderal besar penjaga ibu kota dan juga jenderal besar penguasa pasukan berkuda kekaisaran Dan Dangzwo mengangkat dirinya sendiri sebagai menteri pekerjaan, panglima besar dan jenderal besar pasukan pelindung kekaisaran Penasihatnya Liru tidak pernah berhenti untuk memaksanya segera menjalankan rencana mengganti kaisar Bagian 9 Sekarang Dangzwo yang sudah berkuasa penuh mengadakan perjamuan pesta di ibu kota Di mana semua pejabat harus hadir dia juga memerintahkan Lubu untuk membawa tentara di kiri dan kanan tempat Pesta berlangsung dan bersiap-siap untuk bertindak Kemudian di tengah pesta Dangzwo berkata dia yang ada di tahta saat ini adalah kaisar yang lemah dan tidak cocok Untuk menjalankan pemerintahan oleh sebab itu aku seperti Yiyin dan Huoguang Akan menurunkan dan mengganti kaisar yang berkuasa dan semua yang tidak setuju dengan ku akan mati Ketakuan melanda seluruh orang yang ada di sana Mereka semua terdiam kecuali Wan Sao yang berkata kaisar tidak bersalah atas dasar apapun Eh menyingkirkannya atas permintaan seorang biasa adalah sebuah pemerontakan Kekaisaran berada di tanganku teriak Dangzwo Ketika aku memilih untuk melakukan sesuatu Siapa yang berani berkata tidak apakah menurutmu pedangku tidak memiliki sisi yang tajam Jika pedangmu tajam, maka pedangku tidak pernah tumpul kata Yuan Sao sambil mengeluarkan pedangnya dari sarungnya Kedua pria itu saling berhadap-hadapan di depan seluruh orang Rencana melawan Dangzwo, Cao Cao menghadiahkan pedang Dangzwo pada saat ini telah bersiap-siap untuk menebaskan pedangnya pada Yuan Sao Tetapi liru mencegahnya dan berkata, kau tidak boleh membunuh dia sembarangan terutama dalam masalah sebesar ini Yuan Sao dengan pedang masih di tangannya langsung meninggalkan ruangan Dia mengantungkan simbol penugasannya di gerbang timur Dia pergi menuju Jizhou Dangzwo berkata kepada pelindung Kekaisaran Yuan Wui Keponakanmu telah bertindak di luar batas Tetapi aku memaafkannya karena memandangmu Menurutmu bagaimana rencanaku mengenai mengganti kaisar? Apa yang kau pikirkan adalah apa yang paling benar jawabnya? Kalau ada siapapun juga yang menentang rencana besar ini Dia akan langsung dihukum dengan hukum militer Hardik Dangzwo kepada seluruh tamunya Para menteri walaupun merasa kesal tetapi menunjukkan kepatuhannya dan perjamuan itu akhirnya berakhir Dangzwo bertanya pada penasehat Kekaisaran Zoubi dan Komandan Pasukan Wukyong Apa pendapat mereka tentang Yuan Sao yang melawan? Zoubi berkata, dia meninggalkan pesta dalam keadaan yang sangat marah Dalam hal ini tampaknya tidak akan membawa masalah Di kemudian hari kita tidak boleh melupakan bahwa keluarga Yuan telah selama empat generasi memiliki kedudukan dan pengaruh dalam Kekaisaran Mereka mempunyai bawahan dan pendukung di mana-mana kalau dia sampai mengumpulkan mereka semua dan menyatukannya Bahkan seluruh Gunung Sandong pun akan hilang lebih baik Tuan memaafkan Yuan Sao dan memberikannya jabatan tidak akan merasa senang dan tidak akan membuat masalah Wukyong berkata, Yuan Sao sangat pandai membuat rencana, tetapi dia kurang dapat mengambil keputusan dan karena hal itu maka dia tidak perlu ditakuti tapi akan lebih baik untuk memberinya kedudukan dan hal itu dapat membuat Tuan dihormati sebagai orang yang berbesar hati dan pemurah Dong Zhuo mengikuti saran ini, dan dalam beberapa hari dia mengirim utusan ke Yuan Sao untuk mengangkatnya menjadi gubernur di Bohai Pada hari 1 dalam bulan ke-9, Kaisar diundang ke dalam maula kebijakan di mana seluruh pegawai kerajaan dan pejabat tinggi baik sipil maupun militer berkumpul Lalu Dong Zhuo dengan pedang di tangan, menghadap ke para menteri dan pejabat yang berbaris dan berkata Kaisar saat ini adalah pemimpin yang lemah, tidak cocok untuk memimpin negara dan mengatur pemerintahan Sekarang dengarlah kalian semua atas titah ini Dan Liru membacakan Kaisar Ling yang sangat berjasa itu terlalu cepat meninggalkan kita semua Kaisar adalah junjungan seluruh rakyat di negeri ini Kaisar yang sekarang, Kaisar Dian hanya diberikan langit kemampuan yang kecil, dalam pengaturan dia tidak efisien, dan dalam kesedihannya dia tidak dapat tegar Hanya orang yang dengan kebijakan dan kebijaksanaan yang besar dapat menjadi Kaisar Permai Suri Hi telah gagal mendidiknya menjadi Kaisar dan seluruh administrasi kekaisaran telah jatuh dalam kekacauan Ibu Suri Dang telah wafat tiba-tiba dan tidak ada yang tahu kenapa dokteritiga keterikatan, langit, bumi dan manusia, dan kelangsungan dari langit dan bumi telah terluka Tetapi Li Uxian, pangeran dari Chen Liu, adalah seorang yang bijak dan berani Selain ketampanannya, dia dapat menempatkan sesuatu secara seharusnya kesedihannya dijalaninya dengan tegar Dan kata-katanya selalu benar semangatnya memui seluruh kekaisaran Dia sangat pantas untuk mengemban tugas besar menyatukan seluruh dinasti Han Karena itu sekarang, Kaisar diturunkan dan diberikan gelar pangeran dari Hong Nong, dan Permai Suri Hi diberhentikan dari statusnya Saya berharap pangeran dari Chen Liu mau menerima tahta ini sesuai dengan mandat langit dan bumi, sesuai dengan keinginan rakyat dan dapat memenuhi seluruh umat manusia Setelah dekret ini selesai dibacakan, Dong Zhuo memerintahkan para pejabat mengantar Kaisar turun dari tahtanya Mengambil tanda kekaisarannya dan memaksanya sujud menyembah arah utara Menandakan dia bersedia untuk tunduk sebagai pelayan dari Kaisar yang baru Dan juga Dong Zhuo memerintahkan Permai Suri Hi menanggalkan seluruh pakaian kebesarannya Dan menunggu titah kekaisaran selanjutnya Kedua ibu dan anak itu menangis dan seluruh pejabat yang menyaksikan ini juga merasa sangat sedih Salah satu menteri langsung maju ke depan dan berteriak sambil menangis Penghinaan ini adalah ulah Dong Zhuo yang ingin menguasai kekaisaran Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghapus penghinaan ini Dan dia langsung menerjang ke arah Dong Zhuo dengan bersejatakan tongkat gading lambang dari jabatannya Dia adalah Kepala Sekretariat Kekaisaran Dingguan Dong Zhuo langsung memerintahkan penjaga menangkap Dingguan dan langsung dipenggal di tempat sebelum kematiannya Dingguan tetap menghina dan mengatai Dong Zhuo Dia tidak takut pada kematian Dingguan pun akhirnya dipenggal Kepalanya ditaruh di depan istana sebagai peringatan pada pejabat lainnya bagi yang berani melawan hukumannya adalah mati Lalu setelah kejadian itu, Pangeran Liuksian dibawa naik menuju Singasana Naga untuk menerima penobatannya sebagai kaisar Setelah semua upacara selesai, kaisar sebelumnya, Pangeran Bian, ibunya dan selir-selir istana lainnya dikucilkan dari istana utama Dan dibawa ke istana kesunyian selamanya setiap gerbang istana itu dikunci dan dijaga oleh pasukan Sangat menyedihkan kaisar muda itu, yang baru memerintah kurang dari 1-2 THN harus diturunkan dan dikucilkan Dan kaisar yang baru Liuksian adalah anak kedua dari kaisar Ling dia berumur 10 THN ketika itu Beberapa THN lebih muda dari kakaknya yang diturunkan dari tahta para ahli istana menamakan Tahun itu adalah tahun pertama dari awal kedamaian, Xiuping, Not, sekitar THN 190M Dang Zuo mengangkat dirinya menjadi Perdana Menteri dan Menteri Utama serta Panglima seluruh Angkatan Perang Kerajaan Yang berjumlah 1 juta pasukan dia menjadi sangat sombong dan sangat berkuasa ketika dia menemui kaisar Dia tidak pernah menunduk dan menyebut namanya dia berani masuk ke ruangan kaisar dengan membawa pedang dan jalan tergesa-gesa Penasehatnya Liu menyarankan pada Dang Zuo untuk selalu memperkerjakan orang yang mampu Dan ini akan memberinya nilai lebih di mata publik Karena itu Dang Zuo mengembalikan banyak jabatan dan posisi kepada orang-orang yang dahulu pernah disinkirkan oleh para kasim Untuk yang telah meninggal, dia memberikan jabatan dan posisi kepada penerusnya ketika Dang Zuo diberitahu ada seseorang bernama Chai Yong yang berbakat Dang Zuo memerintahkan untuk menjemput Chai Yong tetapi Chai Yong tidak mau ikut Dang Zuo memerintahkan kalau dia tidak mau datang maka dia dan seluruh keluarganya akan dihukum mati Lalu akhirnya Chai Yong pun ikut Dang Zuo sangat puas dengan kemampuan Chai Yong dan mempromosikannya tiga kali dalam sembilan bulan ini adalah semua kemurahan hatinya selama menjadi perdana menteri Sementara itu, Kaisar terdahulu, Pangeran Bian dan ibunya sedang berseding di istanya kesunyian selamanya dan mengetahui bahwa persediaan sehari-hari mereka sudah mulai habis Pangeran dan sangat bersedih dan menulis sebuah puisi Dang Zuo yang terus memata-mata gerak-gerik mereka, suatu hari mendapatkan laporan mengenai puisi yang dibuat oleh Pangeran Jadi dia membuat puisi untuk menunjukkan ketidaksenangannya sebuah alasan bagus untuk menghukum mati mereka semua atas dasar ingin memberontak kata Dang Zuo Liru dikirim dengan 10 orang pengawal menuju istana kesunyian selamanya ketika Liru tiba, Pangeran, ibunya dan pelayannya sedang berada di ruangan atas